Sebanyak 265 atlet taekwondo dari 10 dojang di kota Banda Aceh mengikuti ujian kenaikan tingkat yang rutin dilakukan 2 kali dalam setahun. Kegiatan ini digelar di Gedung Olahraga Lambung Banda Aceh minggu kemarin. Ujian Kenaikan Tingkat atau UKT selalu dinanti para atlet taekwondo kota Banda Aceh. Selain untuk menguji pemahaman dan skill para atlet, UKT juga sebagai ajang bagi para atlet taekwondo untuk dapat naik tingkatan atau sabuk. UKT sendiri adalah ujian yang rutin dilakukan 2 kali dalam setahun oleh Pengcap Taekwondo Indonesia kota Banda Aceh. Seperti yang terlihat di Gedung Olahraga Lambung kota Banda Aceh minggu kemarin, Sebanyak 265 atlet dari berbagai jenjang usia maupun tingkatan sabuk tanpa antusias mengikuti ujian kenaikan tingkat. Mereka menampilkan performa terbaik agar mendapat nilai yang bagus oleh para penguji. Pelaksanaan UKT kali ini dibuka oleh Wakil Pengcap TI kota Banda Aceh, Afrizal. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tentang pentingnya disiplin dan bermacam manfaat mempelajari taekwondo. Hari ini, pengurus Kabang Teknologi Kota Banda Aceh sedang melakukan ujian pendekat-dekat yang merupakan perutam setiap tahunnya. Tujuannya untuk melatih mental, para kira-kira-kira siap menghadapi pengepon ataupun untuk menyebabkan sabuk yang ada pada dirinya. Semoga dengan mereka menyandang sabuk yang lebih tinggi, nantinya akan menjadi tanggung jawab yang lebih. Ketua Penguji Pengprov TI Aceh, Tegu Syahrial mengatakan, pada pelaksanaan UKT kali ini ada perubahan-perubahan yang signifikan yang akan diterapkan pada UKT kali ini sesuai dengan standar nasional. Materi UKT atau materi ujian kita itu sudah standar nasional. Kita wajib berikutinya, agar kita tidak akan tinggal oleh daerah-daerah lain. Terus terang, pada saat pengawal Pak Kapolikas yang berkam di sini, kita menemui beberapa sedikit kendalaan, tapi langsung dari waktu ke waktu kita sesuai memperbaginya. Para atlet juga terlihat mulai nyaman dengan penerapan aplikasi TIS atau Taekwondo Indonesia Integrated System yang dapat diakses oleh seluruh atlet yang telah mendaftar. Para atlet diharuskan melakukan absensi online dengan cara scan barcode sebelum mengikuti UKT. Dari Banda Aceh, Kairul Muklas, INews melaporkan.